Jumlah pengajuannya sudah cukup banyak ya, sudah ratusan ya. Sekarang ini yang agak banyak karena kedinasan ya. Kalau sakit itu biasanya mendadak beberapa hari menjelang kepulangan, kalau ada catatan dari dokter atau dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan layak terbang, untuk menghindari nanti kambuh kembali penyakitnya, maka kemudian kita proses untuk mutasi lebih cepat atau tanazul, pulang lebih cepat. Tentu sesuai dengan ketersediaan sit, karena pada dasarnya sit setiap pelotor itu sudah penuh. Nah ketika kemudian ada 1-2 sit yang kosong, kosong itu penyebabnya tidak jadi berangkat, batal berangkat ya, karena sakit, karena meninggal dan lain sebagainya, atau berkurang di tanah suci ini karena sakit juga atau karena meninggal. Nah itulah yang kemudian bisa kita isi oleh jamaah yang mengajukan mutas.